Rusia semakin jemawa dengan banyaknya negara yang bergabung dengan BRICS. Saat ini sudah 9 negara yang bergabung dengan BRICS dan dilaporkan anggotanya masih akan terus bertambah. Pada pekan lalu, Moskow mengungkapkan bahwa Turki sudah mengajukan diri untuk bergabung dengan BRICS. Negara itu pun bakal menjadi negara NATO pertama yang bergabung dengan aliansi ekonomi baru itu. Menurut jurubicara Menteri Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, banyak negara memutuskan bergabung dengan BRICS karena sudah lelah dengan agresi dari Amerika Serikat. Dunia sudah mulai lelah dengan serangan Amerika dan mengambil suara untuk membentuk hubungan yang berbeda, kata Zarakova dikutip dari Rusia Today. Zarakova mengatakan negara-negara dunia masih ingin membangun hubungan yang sesuai dengan prinsip hukum internasional. Tetapi, sejak Washington seperti beberapa maniak dari film Hollywood, mengajukan semuanya dengan mesin pemotong rumput, gergaji, atau sejenis kapak, dunia terpaksa mencari bentuk interaksi baru tutur Zarakova. Menurut Zarakova, bentuk hubungan yang diinginkan itu adalah BRICS bukan NATO. Pada Rabu 4 September 2024, pembantu kepresidenen Rusia Yuri Usakov mengonfirmasi Turki secara resmi telah mengajukan untuk bergabung dengan BRICS. Zarakova menambahkan bahwa negara gota BRICS masih memikirkan pengajuan tersebut. Menurut Usakov, presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menerima undangan dari Moskow untuk menghadiri pertemuan BRICS bulan depan di Kazan, Rusia. Saat ini, Rusia tengah menjadi kepemimpinan BRICS. Seperti diketahui, BRICS dididihkan pada 2006 oleh Brazil, Rusia, India, dan China. Kemudian diikuti Afrika Selatan pada 2011 yang kemudian bertambah dengan bergabungnya Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab pada tahun ini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.